Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ini info A1 Dari akun partai Sokmet Dia katakan Clear ya Jelas ya Jokowi dukung Prabowo Bukan Ganjar Ya ini seperti Sambaran petir Karena Partai Sokmet ini Benar-benar Biasanya berbicaranya itu Basisnya itu data dan Fakta yang sangat valid Kalau sekarang kita ini Menebak-nebak Dukungan Jokowi itu kemana Memang sih ya Daripada ke Ganjar Pranowo Memang ke Prabowo Subianto itu kelihatan sekali gitu ya Tetapi info A1 versinya Partai Sokmet ini Bisa jadi Ya akan membawa dua kubu antara Gerindra dengan PDIP Itu perang dong ya Atau bahkan PDIP lawan Jokowi Atau Mega lawan Jokowi Tinggal nanti Mana yang Dalam pilpres ini Yang bisa masuk kepada putaran kedua Sangat berat memang pemirsa Karena Karena Segera setelah Setelah Pilpres Atau setelah Pemilihan umum Itu Posisi partai Mana yang partai gede Mana yang partai gurem Itu akan Lihat Dan tampaknya Memang Gejolak Gejolak Masa Migrasi suara Migrasi konstituen Ini besar-besaran Di 2024 Nanti ini Ya Dan tiba-tiba Ya Partai Sokmet Membuat pernyataan yang Ya kalau menurut saya Bisa dikatakan Petir nyambar di Tengah kemarau lah Bikin terkejut gitu ya Ya biar kami bikin clear Keberpihakan Jokowi itu Bukan ke Ganjar Pranowo Tapi ke Prabowo Nah tinggal Opsi bagi tim Ganjar itu Jadi Antitesis Jokowi Atau tetap pura-pura Tetap jadi Penerus Jokowi Ya Jadi kalau kita melihat sekarang ini Tim Ganjar dari Bahkan dari PDIP Sampai ke Relawan-relawannya Ya itu masih Dalam koridor Tidak menyerang Jokowi Tidak menyerang Jokowi Mungkin Jokowi Masih punya kekuasaan Yang cukup tinggi Dan kalau Menjadi sasaran bidik Malah dia yang akan Kena gitu Mungkin seperti itu Pertimbangannya Ya Tetapi mungkin nanti Pada situasi tertentu Ketika memang semuanya Sudah buntu Ya betul-betul Ini akan menjadi Apa ya Perang terbuka Dalam tanda Kutip Ya Satu situasi Yang mungkin Tidak pernah Terpikirkan sebelumnya Koalisi Istana Bisa Seperti ini Ya memang Satu sisi Konsistensi dari Megawati Menempatkan Semua orang kadernya Termasuk Jokowi Itu adalah Sebagai petugas Partai Di sisi lain Pride Jokowi Ya Tidak hanya Sekedar sebagai Kader partai Dan petugas partai Tapi mungkin Menyatakan Saya ini adalah Presiden Gitu loh Bahkan Dengan Identifikasi Busana Kraton Surakarto Yang Dimiliki Serta gayanya Yang tampaknya Mengikuti Gaya Amangkurat Bagi-bagi duit Lempar-lempar Sembako Ya Lempar kaos Itu menandakan Bahwa mungkin Dia Ada perubahan psikologi Saya ini raja Mungkin Ya Kalau Mahasiswa UI Atau BEM UI Mengatakan The king of Lip service Tapi mungkin Bagi Jokowi Saya ini raja Dan memang Suka sekali Menggunakan Songkok Kebesaran Ya Dari Kraton Surakarta itu Mahkota itu Pemirsa Bukan Bukan Songkok Untuk Solat Enggak Itu adalah Mahkota Memimpin Semuanya Itu pakai Songkok Kebesaran Surakarta itu Ini Apalagi Kalau Kita Berpijak Ya Berpijak Pada Isu Liar Ya Kalau versinya Alifu Rafman Ya kan Terjadinya Penamparan itu Ya Membuat Jokowi Itu Murka Ini Juga Disampaikan Oleh Sapa Rudi S Kemri Ya Yang Ternyata Men-tagdown Sendiri Videonya Itu Dikatakan Bahwa Peristiwa Itu Memalukan Ya Tapi Ini Versi Relawan-relawannya Ganjar Dan mungkin Juga PDIP Memalukan Istana Aib Begitu Sehingga Melahirkan Murka Bagi Jokowi Tetapi Ketika Jokowi Itu Ditanya Oleh Wartawan Bagaimana Sebetulnya Peristiwanya Itu Seperti Itu Gimana Pendapatnya Pak Jokowi Oh Tidak Saya Tidak Melihat Hal Itu Dan Pak Prabowo Sekarang Itu Sabar Ya kan Sabar Sekarang Itu Artinya Kapan Gitu Ya Itu Juga Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Tetapi Jelas Standing Pointnya Adalah Siapa Jokowi Ini Membelah Prabowo Ya Tetapi Juga Menyarankan Untuk Crosscheck Ya Terhadap Sumber-sumber Yang Memberikan Pernyataan Itu Agak Dalam Konteks Ini Cukup Diplomatis Ya Apa Yang Dikemukakan Oleh Jokowi Itu Nah Ini Ditanggapi Pemirsa Oleh Banyak Media Oleh Para Netizen Ya Dengan Kata-kata Begini Ya Dengan Pola Kekal Pemimpinan Megawati Maka Jokowi itu Ngambil Satu Posisi Wah Kalau Saya Sudah Enggak Berkuasa Kembali Ya Terus Bagaimana Nasibku Gitu Apakah PDIP Itu Bisa Melindungi Saya Ini Menjadi Pertanyaan Karena Kenyataannya PDIP Itu Kalau Ada Ini Banyak Kasus Kecuali Siapa Itu Masiku Itu Banyak Yang Ditangkap Oleh KPK Dan Silahkan Aja Kan Begitu Ya Kalau Memang Ada Kasusnya Silahkan Aja Yang Sangat Penting Adalah Bahwa Mungkin Keluarga Inti Soekarno Itu Enggak Disentuh Kelihatannya Kan Begitu Saja Ya Walaupun Mungkin Kalau Suaminya Puan Dan Sebagainya Itu Sudah Muncul Dalam Persidangan Ada Pihak-pihak Yang Memberi Kepada Perusahaan Yang Ternyata Dimiliki Oleh Suaminya Puan Maharani Gitu Ini Hanya Beberapa Jam Yang Lalu Pemirsa Tetapi Netizen Rame Sekali Untuk Memberikan Respon Seperti Ini Misalnya Klesik Yang Bisa Lindungi Jokowi Pas Caleng Ser Ya Prabowo Makanya Tanpa Ditunjukkan Pun Maksudnya Tanpa Dibuat Clear Oleh Partai Sokmed Ini Gestor Jokowi Itu Mengarah Ke Prabowo Perilaku Politik Bahkan Menurut Saya Gestor Dalam Kontek Ini Perilaku Politik Itu Mengarah Ke Prabowo Jokowi Sendiri Sadar Bahwa Di PDP Itu Dia Hanya Kader Dan Petugas Partai Gak Bisa Juga Berharap Sama Ganjar Yang Statusnya Sama Yakni Petugas Partai Cuma Ganjar Mencoba Berputar-putar Ketika Ditanya Anda Ini Petugas Rakyat Atau Petugas Partai Gitu Muter 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 Karena Mau Mengatakan Saya Bukan Petugas Partai Ganjar Itu Gak Berani Karena Itu Ditegaskan Sendiri Oleh Megawati Bisa Dilabrak Nanti Gak Jadi Capres Gitu Pemirsa Dan Ini Sudah Barang Tentu Juga Banyak Sekali Komentarnya Belajar Dari Orang Sekitar Tetap Dua Kaki Sudah Bukan Rahasia Lagi Uang Mbah Hendrol Kan Sudah Baikan Sama Mbah Pra Prabowo Kayaknya Maksudnya Ini Dan Sekarang Support Berkebalikan Yang Dulu Tetap Dua Kaki Mungkin Tiga Kaki Tetapi Permainan Ini Tidak Bisa Pada Akhirnya Kalau Awal-awal Mungkin Bisa Dua Kaki Tiga Kaki Seperti Gayanya Demokrat Tetapi Di Last Minute Atau Menjelang Akhir Yang Harus Dia Ambil Keputusan Pasti Berpijak Pada Satu Kaki Berpijak Pada Sending Politik Yang Jelas Maksudnya Itu Tidak Mungkin Dua Kaki Kalau Dua Kaki Malah Dianggap Abu-abu Dan Mungkin Disingkirkan Oleh Dua-dua Yang Dieksploitasi Itu Nah Dan Ini Pemirsa Pendukung Ganjar Berdalih Bahwa Ganjar Adalah Penerus Nyata Jokowi Ya Padahal Udah Ada Jelas-jelas Prabowo Yang Langsung Menjadi Tangan Jokowi Selama Beberapa Tahun Terakhir Ini Ya Memang Agak Jemburu Juga PDIP Itu Punya Kader Yang Menjadi Capres Dan Jokowi Itu Adalah Capres Dari PDIP Tetapi Memasang Baliho Saja Tampaknya Sekarang Ini Sungkan Sungkan Sekali Ganjar Pranowo Memasang Baliho Bersama Dengan Jokowi Mungkin Ada Pembicaraan Pembicaraan Yang Tidak Dipublish Jangan Dipasang Tidak Boleh Anda Tetapi Sebaliknya Fotonya Jokowi Selalu Bersama Dengan Prabowo Subianto Dimana-mana Ada Seperti Itu Dan Ketika Dipersoalkan Oleh Wartawan Fotonya Bapak Kok Terus-menerus Sama Prabowo Gimana Pak Ada Juga Pihak Lain Yang Masang Foto Saya Apakah Pihak Lain Anies Baswedan Sangat Tidak Mungkin Tidak Ada Ditemukan Di jalan Manapun Di Indonesia Ini Ada Fotonya Anies Baswedan Bersama Dengan Jokowi Tapi Pihak Pihak Yang dimaksud Jelas Itu Adalah Ganjar Pranowo Begitu Juga Kelihatan Pemirsa Bahwa Relawan-relawan Apa Namanya Bahwa Relawan-relawan Jokowi Ini Juga Bukan Tanpa Alasan Jika Kemudian Pindah Memberikan Dukungan Kepada Prabowo Subianto Termasuk Partai Politik Yang disebut Sebagai PS Itu Partai Solidaritas Indonesia Yang Dia Itu Adalah Tegak Lurus Kepada Jokowi Jadi Bagaimana Sikap Politik Ini Tergantung Pada Bagaimana Arahan Atau Keputusan Politik Dari Jokowi Kalau Semula Mendukung Ganjar Pranowo Karena Waktu Itu Beberapa Bulan Yang Lalu Memang Jokowi Ini Mendukung Ganjar Pranowo Jauh Sebelum Dideklarasikan Oleh Megawati Tetapi Ketika Dideklarasikan Oleh Megawati Dan Tampaknya Berada Dalam Ganjar Pranowo Itu Berada Dalam Genggaman Megawati Karena Dia Dipanggil Dibatuh Tulis Tidak Boleh Pegang HP Tidak Boleh Apa Dan Sebagainya Selama Beberapa Waktu Sebelum Deklarasi Itu Muncul Dan Enggih Jawabannya Jelas Bahwa Jokowi Tidak Lagi Punya Kendali Kepada Ganjar Pranowo Banyak Analis Mengatakan Bonekanya Jokowi Direbut Oleh Mega Ya Bunika Dalam Tanda Kutip Dan Itu Juga Terlihat Bagaimana Jokowi Itu Betul Betul Tidak Tau Dang Dingdung Baru Nyeleh Ke Bokong Sampai Solo Terpaksa Harus Kembali Ke Jakarta Untuk Mengikuti Deklarasinya Ganjar Pranowo Hanya Sebagai Pajangan Kehadirannya Tidak Penting Tapi Harus Hadir Karena Yang Menentukan Semua Adalah Megawati Nah Ini Semua Adalah Tanda Tanda Yang Menjadikan Jokowi Sudah Tidak Nyaman Lagi Di Ganjar Pranowo Di Sisi Lain Prabowo Ngintil Terus Sudah Pak Saya Partai Kau Juga Tidak Kecil 12% Apa Berapa Persen Beda Tipis Dengan 19% Artinya Sama Sama Dua Digit Cukup Besar Kalau Bapak Dukung Kami Kami Akan Memberikan Proteksi Sama Bapak Mungkin Begitu Dan Pembelaannya Yang Tanpa Self Tanpa Kekritisan Sama Sekali Mungkin Jokowi Dengan Tipologi Seperti Itu Sangat Nyaman Biasa Kan Begitu Pemirsa Kalau Seorang Pemimpin Tidak Bisa Mengandalkan Kecerdasannya Yang Dibutuhkan Orang Yang Menyanjungnya Dan Dia Menganggap Tidak Bisa Membedakan Sanjungan Yang Memabukkan Yang Mematikan Atau Sanjungan Itu Merupakan Bentuk Apresiasi Dari Prestasi Yang Ditorahkannya Itu Tidak Bisa Dan Karena Itulah Kalau Di Sekarang Ini Banyak Pengamat Mengatakan Zamannya Penjilat Semua Itu Mungkin Ada Benarnya Juga Nah Ini Memang Menjadi Pertaruan Besar Ya Sekali Lagi Tinggal Nanti Pemilu Ini Seperti Apa Jadinya Kalau Gerindra Itu Tumbang Pada Putaran Pertama Ya Merosot Karena Suara Gerindra Asli Itu Sebetulnya Ya Tahun 2009 Itu Sebelum Prabowo Itu Mencapreskan Diri Atau Seperti Apa Gitu Kan Nah Tetapi Ketika Tahun 2014 Itu Mencapreskan Diri Ya Rakyat Atau Umat Islam Itu Yang Beroposisi Kepada Jokowi Itu Lama Semuanya Nyaris Bisa Dikatakan Memilih Prabowo Itu Yang terjadi Itu Seperti Itu Gitu Ya Jadi Gak Tau Kalau Sekarang Umat Islam Punya Pilihan Anis Baswedan Yang Lebih Merepresentasikan Keislaman Ya Kalau Menurut Orang NU Mengatakan Anis Baswedan Itu Juga Santri Cak Imen Itu Juga Santri Dan Terbukti Memang Tiga Tahun Anis Baswedan Itu Di Pesantren Pabelan Dimana Kiai Hamam Itu Adalah Cucu Muridnya Hasim Hasim Asari NU Juga Jadi Ini Memang Terjadi Gejolak Yang Sangat Besar Tinggal Nunggu Takdir Saja Apakah Jokowi Bisa Mengamankan Dirinya Memasuki Masa Pensiunnya Dengan Tenang Atau Menghadapi Banyak Persoalan Baru Karena Kebijakan Kebijakannya Pada Saat Dia Menjadi Presiden Termasuk Keluarga Besarnya Harus Seperti Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh